Pemirsa Madinah merupakan kota yang mempunyai banyak tempat wisata sejarah religi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jamaah KBIH Multazam menyempatkan waktu melakukan city tour dengan mengunjungi des nasi tempat bersejarah di kota Madinah. Mengunjungi tanah suci tidak lengkap kiranya jika tidak bergunjung ke tempat-tempat bersejarah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Agenda city tour menjadi agenda wajib yang banyak dinanti oleh para jamaah, tak terkecuali jamaah KBIH Multazam. Sedari pagi mereka telah bersiap di lobby hotel menunggu bus yang akan mengantar mereka mengunjungi spot menarik di kota Madinah. Kali ini Jamaah Multazam termasuk di dalamnya istri Bupati Madiun Penta Lianawati Ahmad Dawami berkesempatan mengunjungi kebun kurma. Di sini mereka bisa menemui banyak sekali jenis kurma dan bisa dicicipi sebelum dibeli. Selain itu di pasar kurma ini juga tersedia oleh-oleh khas Arab lainnya seperti kismis dan coklat. Puas berbelanja, jamaah bergeser ke majid Kuba dan majid Qiblaten. Dua majid ini merupakan majid yang sangat fenomenal karena langsung berhubungan dengan Rasulullah SAW. Majid Kuba merupakan majid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan majid Qiblaten merupakan tempat di mana Rasulullah menerima wahyu untuk mengganti arah Qiblat sholat yang semula ke Majidil Aqsa Palestina menjadi ke Majidil Haram di Mekah Al-Mukaroma. Rangkaian City Tour diakhiri dengan menghujungi Jabal Uhud. Di tempat ini ada 70 makam suwada Uhud yang merupakan sahabat Nabi yang gugur dalam membela agama Allah melawan pasukan mustrikin Kuroish. 105 jamaah haji katul iya muntazam bisa melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Dimulai tadi dari Masjid Kuba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW pada saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dari Masjid Kuba menuju ke Kebun Kurma untuk melihat-lihat dan berbelanja berbagai macam dan ragam jenis-jenis kurma. Dari situ kemudian jamaah kita ajak untuk berziarah ke makam suhada Uhud. Dimana di Uhud ini ada pemakaman 70 orang suhada yang gugur pada saat perang Uhud. Kemudian dari Uhud menuju ke Masjid Kiblaten. Untuk meminimalisir pengaruh ekstrim cuaca panas terhadap kesehatan, jamaah multazam selalu membawa APD atau alat pelindung diri. Di antaranya kacamata, lotion pelembab, topi, payung dan tidak lupa air minum untuk menjaga asupan cairan tubuh. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!